Soal keputusan MK nih ya, kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara, pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%, kalau suara 25%, jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya tuh keblinger. Yang kedua, MK ini juga aneh ya, orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto, helo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas, ceto, helo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja, Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi memulihkan akal sehat negeri ini, maka tibalah perintah kedua, yaitu buat koalisi, bukan untuk dia menang, tapi untuk menghentikan dinasti Jokowi. Untuk menghentikan politik Jokowi, itu dasarnya. Impactnya apa? Ya dimunculkan lagi, orang-orang yang bermutu. Ruginya apa? Banyak lembaga survei yang kehilangan order akhirnya tuh. Ya karena ordernya ditutup kan? Kan paketnya kan sampai selesai tuh. Lembaga riset, lembaga survei. Kan dapat order lagi, tapi banyak calonnya nanti. Ya nggak akan ada lagi calon yang pergi pada lembaga survei itu. Karena mereka tahu ditipu kan? Bahkan dia bisa minta ulang kok, dana yang udah dia kasih itu. Partai juga bisa minta ulang. Kan partai mesti minta pertanggung jawaban. Anda bilang ini akan satu paket nih. Kimpres itu akan mulus. Anda udah survei, Anda udah riset. Ternyata MK putuskan hal yang baru, biar semua. Ya itu. Ya lembaga survei bisa punya alasan. Apa namanya tuh, force major. Bisa aja tuh. Tetapi kita mau lihat bagaimana keadaan yang kita sebut stabil itu, dibaliknya itu sebetulnya ada elemen kecil yang bikin bolong itu. Lalu kita tahu semuanya. Kemaksiatan politik itu akhirnya tidak tahan, tidak mungkin lagi disembunyikan oleh hakim-hakim-hakim Komunistusi. Kalau bicara kualitatifnya, PDI Perjuangan ini beda dengan partai-partai yang ada di Kimples. Kalau Kimples ini mau bergabung dalam pemerintahan nasional. Nah, sementara PDI Perjuangan kan nggak gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap maju dengan calonnya sendiri. Dengan keluarnya ke pusat MK itu, berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anis. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anis? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendirian. Setuju atau tidak, mahasiswa? Kalau saya sih berharap, jangan Anis, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anis? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anis bukan. Jelas tuh? Tuh, welo-welo. Iya, karena dia takut kalah, Zohan. Kalau yang maju Anis. Udah lah, kan gitu ujung-ujungnya. Poin saya adalah Anis kalah. Menurut saya, kan Anda kan perlakuan survei, Anda percaya nggak dengan survei-survey yang dilakukan SMRT? Oh, percaya. Nah, Anis yang tertinggi, for the time being, ngapain Anda kemudian, mendorong-mendorong partai PDIP, tidak menyalahkan Anis. Tapi ujungnya kalah. Kau dari ini takut banget sih sama Anis. Takut, Anda kelihatan bener takut. Mana ada pemenang takut. Oh, takut. Ini data historis. Awalnya Anis menang. Tapi kemudian jadi kalah. Anda itu takut kalau Anis nyalon. Itu apa sih, heran. Takut, maju aja. Kita bertanding saja. Yang saya bantah ini begini. Anda kan sudah 12 partai politik. Beliau mengatakan bahwa Anis malulah. Kalau sih, Anda jadi orang. Sudah presiden. Sudah wakil presiden. Sudah menteri-menteri. Sudah apa? Penakut dia ini orangnya. Saya mengerti kegembiraan dari teman-teman tuh. Dan saya bukan pengamat politik. Jadi kalau kita evaluasi secara mendalam sebetulnya, ini bukan buat Anis, bukan buat aku, lalu buat siapa? Secara tegas, perintah makam konstitusi setelah membaca keadaan, Ini adalah pesan untuk menghentikan cawek-cawek Jokowi. Itu poinnya. Artinya apa? Proses-proses yang terjadi, yang kemarin dianggap salah, dan seterusnya itu, itu sebetulnya hal-hal yang wajar terjadi. Kayak pada hari ini, yang mengajukan judicial review siapa? Partai Buruh. Partai Gelora. Yang tepuk tangan siapa? Ciko Hakim. PDI Perjuangan. Oh iya. Nanti saya berkesempatan mengik Ciko. Lo tadi kan seneng banget kan beliau kan? Iya. Kesepakat tidak tepuk tangan itu rakyat yang menginginkan ada calon pilkada yang maju adalah yang diharapkan oleh rakyat. Jangan salah PDI Perjuangan atau partai lain. Partai lain itu gak bisa dibantahin. Sama dengan misalnya judicial review, yang paling salah adalah meloloskan Gibran. Itu yang mengajukan judicial review. Jangan namanya sakit biru. Karena kita ingin memajukan calon yang tidak diinginkan oleh warga Jakarta. Pertanyaannya. Yang lagi pernah mengunggungi, lalu atas judicial review salah. Tolong diperhentikan dia. Negara ini yang paling penting adalah konstitusi. Jangan perhentikan dia. Karena saya ingin ngomong. Kalau ada yang namanya konstitusi. Karena itu jangan mengulang-ulang lagi soal proses proses hukum. Nanti gantian. Biar pemirsa bisa mendengar. Oke kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami ini rakyat bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Wah, barusan kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup panas. Siapa lagi kalau bukan Mr. Q atau alias Muhammad Kodari ya. Ya, seorang pakar survei atau ya pakar survei lah mungkin. Yang disini terlihat mencak-mencak ya atau marah-marah emosi pasalnya Mahkamah Konstitusi atau MK telah merubah batas usia calon wakil wali kota, bupati, dan kepala daerah lah intinya ya. Disini MK merubah batas usia dan MK dari atau Mr. Q ini seolah-olah gak terima dan menuntut supaya MK ini dibubarkan saja katanya. Ya, mungkin ya kita bisa tahu lah alasan Muhammad Kodari ini marah-marah atau emosi gak terima karena MK telah merubah batas usia calon calon kepala daerah ya. Ya, kan kita tahu Mr. Q ini kan pendukung dari Kim Plus lah. Kim Plus Plus mungkin. jadi ya wajar kalau dia marah-marah dan ingin MK ini dibubarkan. Sekarang kalau kita balik nanya ya kepada Mr. Q ini lah kemarin kemana aja ketika Gibran masuk menjadi wakilnya Pak Prabowo dan itu kan lewat MK juga putusan putusan MK nomor 90. Tetapi Mr. Q ini malah ketawa-ketawa seolah-olah membela MK. Tapi sekarang Gibran keputusannya tidak menguntungkan pihaknya marah-marah ingin MK ini dibubarkan. Ya, intinya kan sama aja. Ya, begitulah perasaan kemarin pihak yang istilahnya dirugikan oleh putusan MK yang seolah-olah diintervensi oleh kekuasaan ya begitu meminta itu dirubah tetapi Mr. Q coba apa jawabannya ketawa-ketawa ya biasalah seperti itu dia tetapi sekarang ini marah-marah gak karuan malah di acara TV minta MK dibubarkan ya dan seolah-olah MK ini kebablasan bahkan MK ini gak tahu apa-apa soal hukum dan blablabla banyak tadi di video tadi yang disebutkan ya tuduhan-tuduhan Mr. Q ini tetapi dia gak sadar kemarin kemana aja ketika Gibran maju Anda justru yang ngotot surveinya segala macam bener kata Bung Roki mungkin dia marah-marah karena orderan surveinya hilang semua batal semua bahkan bisa bisa dituntut ulang untuk survei ulang sebab kemarin kan nyatanya kemarin kan bilangnya kan semua akan mulus sudah diatur segala macam tetapi Giri dan Mahkamah Konstitusi merubah aturan itu ambiar semua bubar berantakan semua rencana dari Kim Plus Plus ini dan ya salah satunya ditunjukkan oleh Mr. Q ini yang marah-marah di sebuah acara TV dan minta MK dibubarkan dan juga kemarin juga badan legislatif atau balek itu juga sama aja dengan Bung Kodari ya sepertinya menganulir keputusan MK ini dan sepertinya hari ini akan disahkan oleh DPR tentang bahwa menolak putusan MK itu dan kita bisa tahu ya di platform di media-media sosial atau di channel-channel yang lain atau di media mainstream ya hari ini di mebesar-besaran di gedung DPR depan gedung DPR dan di berbagai tempat di seluruh Indonesia menolak anggota DPR ini yang akan mengesahkan atau menganulir keputusan MK dan harusnya jam 9 tadi sudah ditandatangani tetapi karena mahasiswa dan masyarakat golongan kaum buru dan berbagai dari lapisan masyarakat plus mahasiswa itu mendemo dan akhirnya belum terjadi ya alias karena yang datang waktu itu DPRnya hanya 98 orang jadi tidak cukup minimal kan paling tidak separoh lebih dan itu dan sampai saat ini pun demo masih berjalan dan sangat disayangkan ini aduh pernyataan dari Mr. Q ini memang seolah-olah ini memang basernya dari Kim Plus Plus ya kita wajar saja lah ya memang begitu lah kalau memang dapat bayaran ya harus bekerja begitu sih jadi ya tidak mengherankan kalau dia ingin MK ini dibubarkan ya kita sebagai rakyat yang waras mahasiswa dan rakyat tidak mengatasnamakan kepentingan siapa-siapa itu demi kepentingan demokrasi supaya berjalan di saat MK mulai menemukan akal sehatnya tetapi DPR justru malah mengamputasi atau membegal keputusan tersebut dan ini yang membuat rakyat ini marah mahasiswa rakyat semua marah dan seperti hari ini yang terjadi dimu besar-besaran dimana-mana ya mudah-mudahan tidak terjadi kerusuhan segala macam sih cuman ya bagaimana lagi ya memang harus seperti itu caranya untuk memprotes sebab wakil rakyat adalah wakil wakil rakyat wakil kita tetapi beliau tidak memelakili rakyat entah mewakili penguasa entah mewakili siapa oke mungkin cukup sekian dulu reaksi video dari saya silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari KMTV Channel salam maras